Suara Edukasi Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya Tuna Netra. Bersama Suara Edukasi. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Tetapi banyak manusia. Di balik kesempurnannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tuna Netra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Di sinilah bersama kami. Kartunet, karya Tuna Netra. Seorang Tuna Netra, sang cendikia yang akan menjadi pemuda yang membajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya Tuna Netra. Bersama Suara Edukasi. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat edukasi semua dimanapun Anda berada yang bisa menjaga usiaran kami ini. Ya, jumpa lagi bersama saya Satria Budi Utomo dalam acara Kartunet. Karya Tuna Netra. Kerjasama yang apik sekali antara Kartunet dan Suara Edukasi yang akrab dan mencedaskan. Baik, dari tadi ini rotos kayak penyair bola. Baik, hari ini kita telah menyiapkan topik-topik menarik untuk kita bahas. Terus juga nanti ada persembahan-persembahan yang cukup kiamik dari Kak Satrio. Juga nanti ada Kak Sena insya Allah. Dan kita juga akan nanti kehadiran binang tamu. Tapi diam dulu ya binang tamunya. Ini udah gak sabar kayaknya mau ngomong. Oke, baik. Kita awali perjumpaan kita ini dengan sebuah persembahan yang manis. Ya, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencedaskan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Kartunet. Karya Tunanetra. Bersama suara edukasi. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah, kalau tadi aku sendiri, sekarang di samping kananku sudah ada sesosok makhluk yang... Makhluk kasar. Ya, makhluk kasar. Bukan makhluk halus. Badannya gemuk. Namanya... siapa nih? Namanya orang panggil kesayangan saya adalah Wawan. Wawan. Oh iya. Wawan, Wawan, Wawan. Oke. Ini jujur, aku baru pertama kali ketemu dia nih. Iya, betul sekali. Sahabat edukasi, saya juga baru hari ini nih dipertemukan oleh Kak Satrio. Ya, Kak Satrio ya. Dan katanya juga nanti Kak Sena akan menyusul atau sudah merapat ini ke studio kita. Kak Sena, baik-baik-baik. Entah kenapa, di mana tuh dia berada? Ngumpet di mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi. Hai, gimana kabarnya Anda pada hari ini? Baru diomongin ya. Udah mengesel nih kita nih. Rencananya sih tadi sampai nyampat pangainya berdua aja deh. Tapi dia sudah datang. Jangan. Kalau dia nggak baik orang siaran berduaan gitu. Yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga ya operator. Yang ketiga ya operator loh. Yang ketiga ya operator. Iya, halo Kak Wawan. Iya, Kak Sena gimana apa kabar? Udah lama kita jumpa ya. Iya, udah lama sekali. Perasaan kira-kira berapa tahun yang lalu kita bertemu ya. Terakhir kali kita bertemu, kita ngamen di mana? Oh, ketahuan ya. Kak Sena, ada bocoran. Katanya Wawan jadi peniar juga loh. Di radio lain. Bahaya nih, bahaya nih Kak Sena nih. Boleh, boleh. Bahaya nih. Nanti kita berbagi, berbagi apa namanya? Berbagi pengalaman. Pengalaman lah ya. Kak Satrio dan Kak Wawan. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang tema yang ringan-ringan aja. Seringan tapi berisi kan ya Kak Sena. Seringan kapas. Tapi berisi ya di isinya. Iya terserah mau isinya sosis boleh. Mau isinya bakso boleh. Aduh ujin ngomongin makanan dong. Laper deh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang biasa dipergunakan oleh Tuna Netra nih. Apa itu? Dan sekarang ini perkembangannya semakin meningkat dan meningkat. Tapi kita hari ini ngobrolnya nggak fokus kepada satu bidang. Eh, satu bidang lagi. Satu item. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih sejauh mana Tuna Netra itu menguasai teknologi. Nah, kalau beberapa waktu dulu kita pernah ngobrol tentang seorang kori yang bisa teknologi. Dia sering ngoprak-ngaprek, ngoprak-ngaprek bahasanya. Tolong menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Kak. Yang baik dan benar, Kak. Tolong, Kak. Sahabat edukasi juga harus menengah-ngah. Kayaknya nggak indah banget gitu. Gak indah banget. Gak indah banget. Gak indah banget. Ngoprak-ngaprek. Di kamus besar bahasa Indonesia pun nggak ada gitu. Eh, tapi lebay ada lho. Lebay mau dimasukin lho. Di kamus ada. Padahal oprak-ngaprek sama lebay dulu oprak-ngaprek. Ya, kalau kita beberapa waktu lalu dengan Pak Hasbi kita pernah berbicara tentang sejauh mana Pak Hasbi itu sering research tentang teknologi yang bisa diakses oleh Tuna Netra. Nah, kalau kali ini nanti kita akan ngobrol banyak, ternyata Tuna Netra itu juga bisa mengolah teknologi musik lho. Teknologi musik? Teknologi musik ya. Seperti yang lagu tadi ya? Ya, lagu kartunet contohnya ya. Ya, jingle kartunet itu. Itu harus percaya ya. Kalau kata-kata percaya atau tidak itu dia sering ya. Sahabat edukasi dan Kak Satru juga kawan harus percaya bahwa itu yang mengolah musik kartunet tadi adalah Tuna Netra semua. Dia yang nyanyi, dia yang main alat-alat musik itu ya. Dia yang mengatur mixer, kemudian juga ada juga yang memainkan plot suaranya. Kan dipotong-potong tuh ya? Iya. Terus ada juga. Itu melalui proses editing dan sebagainya dan macam-macam itu. Tuna Netra, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan cari seorang yang sering sekali mengoprak-oprak lagi. Melakukan riset tentang teknologi musik. Kira-kira kok bisa Tuna Netra yang ngoprol inian musik ya? Gimana caranya? Kok bisa sih Tuna Netra membuat sebuah karya musik gitu dong? Meng-arrangement? 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 Itu coba meng-arrangement dan? Meng-arrangement? Meng-compose, Cie. Meng-compose. Tapi kasih Tuna baru nyadar kalau ada suara yang berbeda dari tadi. Hmm? Ada suara yang berbeda. Oh, jangan heran. Kita sudah dua minggu ini ditemani oleh Mbak Ajri. Mbak Ajri ya. Operator yang berbeda daripada yang lain. Apa kabar Mbak Ajri? Ngah-ngah baru-baru. Wah, lazim. Dan juga hari ini kita nanti akan banyak sekali membacakan. Membacakan ya. Mencoba berkreasi. Tapi Sobat Edukasi kalau mau nyumbang kuisi juga boleh. Oh, gitu. Boleh berpuisi ya. Nanti kalau yang puisinya bagus, kasih anak-asih hadiah. Wah. Hadianya apa tuh, Sobat Edukasi? Kira-kira ya. Wah, hadianya cakep-cakep dah. Cakep-cakep ya. Serius nih? Iya, serius. Boleh gak hadianya buat ini dong? Saya gitu. Daftar. Saya juga mau. Kalau kata event organisernya, hadiah ini dilarang untuk panitia dan yang menyelenggarakan. Oh, tidak boleh. Dan keluarga setahandai tolan. Ya, nanti kita akan banyak sekali monolog dan sebagainya nanti. Kalau ada Kak Satrio, pokoknya udah pasti dah. Oh, gitu. Apaan? Iya, udah pasti kalau Kak Satrio. Gak jauh-jauh udah. Kalau gak baca pusing, baca oran. Baca oran. Kita kan ngomongin musik-musik juga ya. Kak Sena dan Kak Satrio. Nah, menurut Kak Wawan. Kenapa tuh? Kalau Kak Wawan kan dulu pernah... Ya, ini salah satu underestimate juga di kalangan masyarakat ya, bahwa. Tuna Netra itu tidak jauh dari yang namanya ngamen dan pijat. Bedanya kalau dulu pijat tubuh, sekarang pijat komputer. Sebetulnya kalau kata kawan sendiri nih, apakah ini menjadi underestimate yang akan memundurkan mentalitas dari seorang Tuna Netra bahwa, aduh, kalau gue bisa musik nanti, gue jadi orang kebanyakan, jadi Tuna Netra kebanyakan. Oh, kalau menurut saya ini enggak. Kalau musik itu bukan berarti orang harus berpandangan underestimate ya terhadap Tuna Netra. Karena kan musik itu juga adalah skill, Kak Sena. Skill ya? Iya, skill atau kemampuan yang tidak semua orang itu bisa memiliki skill tersebut kan. Musik terlebih lagi, sering sekali saya juga ada teman-teman dan saya juga lagi belajar nih tentang mengelola musik-musik gitu kan. Mengedit atau mengaransmen dan menurut saya itu adalah sebuah skill yang enggak semua orang miliki gitu. Kalau dulu kan orang berarti, gue bisa main musik nih, saya bisa main drum kok, saya bisa main gitar, tapi apakah hanya segitu aja skill dia gitu kan. Nah ini yang mungkin kalau masyarakat underestimate-nya ya seperti itu, ah Tuna Netra cuma bisanya main piano aja gitu. Enggak bisa ya megang komputer gimana ceritanya gitu kan, suatu hal yang aneh lah gitu. Tapi ya menurut saya ini kalau kembali ke kita, kita bisa membuktikan otomatis masyarakat sendiri akan ya merubah pola pandangnya lah gitu. Baik, Bapak Wawan. Kak Wawan, ya musik dan jadi kita setidaknya kalau memang kita bisa menunjukkan oke, memang Tuna Netra hanya bisa musik. Tapi kalau kita bisa istilahnya, mengasah bakatnya dengan profesional, masyarakat menghargai ya. Ih, sangat menghargai ya, apalagi masyarakat di Indonesia itu, masyarakat itu sebagian besar itu pencinta musik loh. Nah, itu kan. Pencinta musik ya? Pencinta musik ya kan. Dari musik lama sampai musik yang... Ya pokoknya musik gitu kan. Musik itu kan luas kan, ada musik klasik dan segala macem. Tinggal kita golongkan aja ke gender mana dia, mau klasik kah, jazz kah. Nah, tapi kan intinya adalah sini musik gitu kan. Siapa sih yang gak kenal musik? Nah, saya terakhir kenalan nama musik di angkot mana gitu ya. Aku jadi ingat Kak Sena, sama siapa tuh? Stevie Wonder ya? Ah, Stevie Wonder. Itu sangat terkenal sekali ya. Kakak jauh saya itu. Itu salah satu paman dekat saya ya. Oh, paman dekat. Gak usah ngaku-ngaku ya. Bukan pencitraan, Bob. Bukan penghembodian. Wess, ngebot merek lagi. Oke, gimana Kak Yoyo? Ya, memang kalau untuk segi musik ini, antara disabilitas dan non-disabilitas pun, ini kalau aku bilang sejajar ya. Sejajar. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Kenapa? Karena orang non-disabilitas sendiri pun, skill, kemampuan musiknya itu ya tidak sama. Tidak sama ya? Betul ya? Betul. Ada yang jago, ada juga yang enggak, ada band yang enak didengar, ada juga yang, ah ini musik apa sih? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Asbun, asbun. Asbun, bang breng-breng-breng, bang breng-breng, gak jelas gitu ya. Nah, ini semua nanti balik lagi ke masyarakat, pasar. Kalau seandainya Tuna Netra yang bermain musik ini skill-nya bagus, melebihi dari yang non-disabilitas, gak akan menutup kemungkinan kalau dia itu akan dicintai oleh masyarakat. Nah, betul. Apalagi banyak sekali kan ilmu-ilmunya yang bisa masyarakat dapatkan dari teman-teman Tuna Netra gitu kan. Begitu Kak Sena, Kak Satrio. Musik, jadi memang sesuatu yang menurut pandangan kita itu jelek, bisa jadi bagus. Bisa jadi bagus, tergantung kita mengemasnya musik itu. Iya, betul-betul. Sekarang juga banyak kemasan-kemasan bagus dalamnya. Iya, dalamnya. Pasti dalamnya bagus juga dong. Apalagi musisi Tuna Netra gitu kan. Luar dalam bagus, oke. Ini anggapan masyarakat ya. Katanya sih kuping dari Tuna Netra itu lebih jeli. Oh ya, telinga-telinga. Maaf, 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 maaf. Telinga. Dari si disabilitas Tuna Netra ini sangat, apa namanya, peka ya. Sangat peka. Terhadap musik gitu ya. Terhadap. Dia bisa menentukan, oh ini bagus, ini enggak. Oh ini nadanya kurang setengah. Oh ini nadanya kurang seperempat ya. Jadi dia bisa tahu gitu. Tapi ini, ya itu natural sebetulnya alamnya ya. Bahwa ketika salah satu panca indera kita tidak berfungsi, maka fungsinya ditingkatkan ke panca indera yang lain gitu. Nah, betul. Jadi kalau kawan, bukan misalkan ya. Kawan kan Tuna Netra ini. Iya, kebetulan. Udah hobi ya. Hobi saya. Hobi ya. Dari kapan itu hobi Tuna Netra? Nah, kalau kawan Tuna Netra ini, pasti ada salah satu indera yang kawan andalkan kalau mau jalan. Iya dong, pasti. Biasanya, biar kan dilapak tangan. Mungkin hidung, mungkin hidung. Iya, terkadang hidung. Tapi kalau lagi flu, hidung juga enggak bisa diandalkan sih. Kita lebih mengandalkan ini ya, selain telinga juga mengandalkan hati ya. Hati. Tempatin, tempatin. Tempatin maksudnya. Tapi logis ya, kalau kita enggak pakai hati, kita enggak tahu loh. Enggak tahu. Jalan di mana. Kayak edukasi aja bisa nyasar mulu. Nah, betul sekali itu. Kapan-kapan kita tes yuk. Tes kawawan nih? Enggak, Mbak Azri dari sini ke depan sana ditutup mata. Ditutup mata gitu ya. Kalau dia enggak nabrak, satu puteran aja. Kak Sena mau dah ngasih duit dia berapa? Jahat. Kak Azri kan sering siaran sama kita-kita Tuna Netra. Masih udah tahu cara jalannya gimana. Kan sering kita obrolan kan. Sering kita obrolan kan, betul. Jadi, kalau orang bijak mengatakan ketika kita mengetahui satu ilmu dan kita tidak mengamalkannya, maka kita akan dosa. Dan ilmu itu akan sia-sia saja ya. Sia-sia, betul. Nah, Kak Azri kan sering mengetahui. Sen, bisa saja kau Sen. Kak Azri kan sering berinteraksi sama Tuna Netra. Itu namanya intimidasi. Kan agar Kak Azri itu merasakan, oh jadi Tuna Netra begini. Ternyata enak loh ya jadi Tuna Netra itu dituntun-tuntun gitu kan. Itu kawawan. Kalau Sen itu memang dituntun-tuntun? Ya, ini seringkali. Oke, ini udah melenceng jauh kemana-mana ini ah. Iya, itu makanya kalau kita musik itu selain untuk ya hobi terus juga mengasah bakat dan sebagainya, ternyata kajeban musik juga ada. Itu kenapa? Sebabnya rata-rata orang yang hobi musik itu biasanya dia, apa namanya ya, imajinasi itu lebih luas. Apalagi kalau orang-orang yang sering mengandalkan musik-musik yang melankolis. Nah itu tuh. Perasaannya peka, peka perasaannya? Peka sekali. Peka perasaannya. Mungkin hatinya sering yang suka yang melankolis-melankolis. Jadi dia tahu, misalkan ada yang kalau bahasa anak remajinya. Jadi dia tahu tuh kalau ada yang suka sama dia apa enggak, cik. Itu sih bukan tahu, GR namanya. Selamat indokasi. Kita tunggu nih partisipasinya. Ngobrol tentang musik ya pada hari ini. Jadi kita akan mengubah sudut pandang masyarakat bahwa musik itu bukan keahlian yang menjadi sudut pandang buruk tunainya ternyata. Tetapi musik juga bisa menjadi keahlian yang dapat di asah sehingga tunainya ternyata itu menjadi orang yang ahli dalam bidang musik. Boleh nih, kita ngobrol di sini di 021-741-8914. Atau SMS? SMS juga boleh. 0813-2526-1440. Atau Twitter? Twitter boleh. Boleh di atkartunet ya. Atkartunet ya. K-A-R-T-U-N-E-T. Mention juga ke atsuara underscore edukasi. Ya, kalau mau ngobrol sama Kawah dan Kasena di sini boleh. Kita ngobrol bareng, kita share. Mau curhat boleh Kak Satrio? Boleh. Boleh. Pokoknya kita akan menemani siang kalian sampai pukul 4 sore nanti. Kasena, aku bingung. Kalau ketemu Tuna Netra. Cara ngandengnya gimana ya? Gimana ya? Kalau aku tarik atau aku dorong gitu kan. Aku jorogin. Di depannya tapi ada got. Gimana ya? Gimana ya? Apa aku yang jalan dulu nanti aku kecebur dulu. Kalau aku jalan belakang nanti dia kecebur dulu. Nanti aku disalahin. Atau bagi Pak Polisi juga kalau mau konsultasi bagaimana kalau kita bersikap kalau bertemu sama Tuna Netra juga boleh. Ya Pak Polisi kita pengen ngobrol sama Pak Polisi. Tapi jangan ditangkap juga ya. Ya jangan kemana-mana tetap di Suara Edukasi yang... Menakrab dan mencerdaskan. Sampai jumpa. 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 Radio yang asram dan mencerdaskan. Eni, Anton, kalian mau kemana? Eh, Kak Wati, bikin kaget saja. Kami berdua mau ke perpustakaan PSB. Kak Wati, apakah Kak Wati lihat Evie dan Anton? Loh, katanya sih mau ke PSB. Oh, terima kasih, Kak. Saya juga mau ke PSB. Tini, kalau mau ke PSB, bareng yuk. Kalian kelihatannya baru semangat belajar ya? Dengan PSB, kita bisa belajar melalui TV, internet, perpustakaan, dan yang lainnya. Wah, seandainya setiap sekolah ada PSB, Tentu kegiatan belajar akan lebih efektif dan efisien. Mari, kita tingkatkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan PSB, Pusat Sumber Belajar. Suara Edukasi Frekuensi 1440 AM Menyajikan acara yang menarik, Menghibur dan mencerdaskan. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Hari ini Biarkan sendungmu Mewarnai dunia Dan biarkan selamatku yang menguji semua yang kau tawakan. Terima kasih. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Terima kasih. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Pusat Sumber Belajar. Terima kasih. Pusat Sumber Belajar. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kartunet, karya Tuna Netra, bersama suara edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau sekarang masih nemu ini gak? Kaset? Kaset? Gak pernah! Kaset Pita Kaset Pita emang gak pernah Dan toko-toko kaset Pita pun juga udah pada gulung tikar kan? Pada gulung tikar Pada gulung kasur Sekarang mainannya ke toko-toko online justru ya? Toko-toko online, musik-musik store online-online gitu kan banyak tuh sekarang Nah itu kan karena perkembangan teknologi juga Kak Sena dan Kak Satrio Sekarang bisa loh ngedit musik pake smartphone? Bisa, bisa pake smartphone bisa tuh Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan pakarnya ya Kita bisa undang nih kayak sahabat edukasi Atau mungkin juga Kak Sena dan Kak Satrio ada sahabat edukasi yang mau berbagi juga sama kita-kita disini ya Tentang musik-musik Tentang yang lain juga boleh kawan-kawan Iya mungkin tentang yang lain, kalau musik mungkin pandangan-pandangan kalian tentang musik gitu kan? Nah bisa tuh, bisa telepon kemana Kak Sena? Bisa kita telepon ke sini nih ke 021-741-8914 Atau SMS juga ya yang malu-malu nih ngeluarin suaranya Iya, suka grogi ya? 0813-2526-1440 Atau boleh juga mention ke at kartunet Kartunet Mention juga ke suara at suara underscore edukasi Kalau kawan suka musik-musik apa? Saya sekarang lagi suka dengan pop Tapi pernah mengotak-ngatik software musik? Untuk saat ini masih sekedar tahu saja Sekedar tahu Iya sambil belajar-belajar juga kan banyak nih kayak editing musik gitu kan Karena softwarenya juga sekarang sudah bisa diakses sama teman-teman Tuna Netra Udah inilah udah akses dengan teknologinya gitu Ini yang menarik nih Software-software yang sudah bisa digunakan oleh Tuna Netra Ini bukannya kita promosi ya? Bukan Bukan karena ini kita nyebut merek ya Tapi memang disebut ya? Gimana kalau ini boleh disebut ya? Kita bukannya nggak mau nyebut Dan kita bukannya tidak bermaksud menyebut Tapi memang kita nyebut gitu ya? Kita kayak harus sebut gitu Jadi buat sahabat edukasi supaya bisa mau ketahui Oh ternyata ini akses ya buat teman-teman Tuna Netra Itu apa yang kawan-kawan? Seperti yang banyak dipakai sama teman-teman itu ada namanya Sonar Sonar Kumpang Edit Kemudian ada Audacity Audacity Itu bisa diakses oleh screen reader ya? Screen reader betul sekali Terus ada juga mungkin yang buat tahap belajar-belajar ya Itu ada God Wave buat editing Oh God Wave Aku punya tuh di laptop tuh Untuk sekedar Apa namanya? Edit ya? Mix gitu ya Editing dan sebagainya Kalau misalnya alatnya sendiri Kasena Itu ada namanya KB Piano Jadi kita tuh bisa bermain piano Bermain musik itu dengan menggunakan PC atau laptop Laptop Oh jadi terus piano itu ibaratnya terus keyboard Atau terus keyboard itu terus piano? Iya betul, betul sekali Wow Wah jadi kan udah semakin canggih kan Kalau dulu saya inget banget dulu bikin sebuah jadi narsis nih Bikin sebuah karya gitu lagu track rekaman Jaman dulu tuh masih ada pita kaset Itu kita harus track recording itu berjam-jam Kasena Iya, jadi harus satu-satu Jadi satu alat, satu-satu kita mainkan Gitar-nya dulu Nah yang paling sensara itu pemain drum itu Pelesek ketukanannya ulang lagi gitu Nah tapi sehubungan dengan teknologi yang semakin maju sekarang Nah itu udah dipermudahlah dengan alat-alat kayak sonar Sekalemacamnya gitu Tapi mengurangi kreativitas nggak tuh kawan? Kreativitas Kalau mengurangi kreativitas sih Saya agak setuju juga sih Kan beda rasanya ya Iya memang Bermain piano di keyboard atau di Dengan piano yang sendiri Dengan piano di Bermain piano dengan bantuan software Itu pasti beda rasanya Beda, beda betul Memang kualitasnya beda Ya tapi tergantung dari kitanya Kita melihatnya dari sudut apa dulu nih Sudut pandang mana nih Kalau kreativitas memang kurang ya Tapi kalau kita melihat dari skill Skill itu Menurut saya yang sekarang itu bagus tuh yang editing Tapi skillnya kan dibantu sama alat Bukan skill mendasar dari dirinya sendiri Tapi kan kalau kita tidak memahami Memahami seperti kalau nada-nada gitu kan Kalau musik kan notasi-notasinya kan Ya tetap juga gitu Namanya kan alat itu kan Program tersebut yang buat kan siapa? Manusia juga Membantu Tapi takutnya gini Apa namanya tuh Jadi orang-orang tuh jadi keenakan gitu loh kawan tuh Ya jadi mereka itu Jadi apa ya Instan ya? Ya instan gitu loh Instan Aku ingat banget Lalu waktu belajar main gitar atau main piano Berbulan-bulan bertonton baru bisa Sampai jari-jari kita pada kropos ya? Iya Sampai kapalan begitu ya Apalagi Kalau gitar yang sebenarnya senar Senar string ya Kalau kita belajar Menderita Menderita Iya tapi kalau Ada pengalamannya juga sih Iya ada pengalamannya juga Nah ini memang kalau orang pengamat musik Yang betul-betul pengamat musik tuh tau loh Mana yang hasil betul-betul karya Mana yang benar hasil-hasil editan Itu tau Hasil bohong-bohongan Kalau saya nyebut ya Hasil kebohongan Hasil kebohongan Hasil kebohongan Tapi kalau Kasana sendiri ya Jujur Memang terasa sekali perbedaan Kalau musik itu hasil editan Dan Karya langsung gitu Karya langsung Contohnya Lagu misalkan Kita ambil lagu apa gitu Yang paling pertama Kasana Mati Pasti suara Iya Suara Suara vokalnya ya Iya Karena beda loh Sendu sedih Apa-apa gitu Vokal editan itu Vokal editan sama vokal memang dia suaranya Jernih Asli Bagus asli beda Karena gini Ada Seorang penyanyi Kalau di kaset atau di CD Dia suaranya bagus Bagus Tapi begitu konser Live Ngap-ngapan ya 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 itu Makanya Kalau orang-orang yang benar-benar ngerti musik Paham dengan musik Pasti dia tahu perbedaannya Antara Ini hasil kebohongan Atau memang hasil karya gitu kan Hasil alat Hasil Tapi kan masalahnya begini Kasena dan Kasatrio Banyak Orang-orang pecinta musik Masyarakat kita Karena Udah dikasih yang instan-instan Mereka hidup di masa-masa sekarang gitu kan Kayak saya gini Masa kini Itu Mereka ya Udah lah Yang penting enak didengar Yang penting Seru gitu kan Buat Buat goyang Buat goyang Buat have fun gitu kan Yaudah Mereka gak mikir Oh ini hasil ini Oh pokoknya ini yang main keyboardnya bagus loh ya Keren Yang nyanyi Keren Padahal itu hasil Editan Jadi tangan kita Jadi tangan kita cuma megang stick Megang apa gitu kan Pukul-pukul Padahal yang udah ada gitu Itu namanya lip sync Pakai lip sync namanya Kan banyak kan acara-acara di televisi itu kan Kalau acara-acara sajian musik gitu Banyak kan lip sync gitu Pianonya, drumnya semuanya lip sync Pokoknya Tapi tangan kelihatan megang stick ya Tangan tetap Megang Tangan Tangan megang stick Sama di depannya ada keyboard Iya Depannya ada keyboard Ada drum Pokoknya ada gitar dah gitu Perkaranya Perkaranya itu beneran apa enggak Itu hanya Sang pengamat yang bisa mengetahui Jangan kemana-mana Tetap di Suara Edukasi Yang akrab dan mencerdaskan Mari mendengar sambil belajar bersama kami Di Suara Edukasi Hidup ini seperti apa sih Brian Dyson Seorang mantan CEO produk minuman Pernah menyampaikan pidato yang sangat menarik Bayangkan Hidup itu seperti pemain akrobat Dengan lima bola di udara Kita namakan bola-bola itu dengan sebutan Bola satu pekerjaan Bola dua keluarga Bola tiga kesehatan Bola empat sahabat Dan bola lima semangat Dalam perjalanan Kita harus menjaga semua bola itu Agar tetap di udara Dan jangan sampai ada yang terjatuh Kalaupun situasi mengharuskan kita melepaskan salah satunya Lepaskanlah bola yang pertama Pekerjaan Kenapa? Karena pekerjaan adalah bola karet Pada saat kita menjatuhkannya Suatu saat ia akan melambung kembali Namun empat bola lain Seperti keluarga Kesehatan Sahabat dan semangat Adalah bola kaca Jika kita menjatuhkannya Akibatnya bisa sangat fatal Kemudian Dyson mencoba mengajak kita hidup secara lebih seimbang Pada kenyataannya Kita terlalu menjaga pekerjaan Atau bola karet Bahkan kita mengorbankan keluarga Kesehatan Sahabat Dan semangat Demi menyelamatkan bola karet tersebut Contoh Demi uang atau pekerjaan Kita mengabaikan keluarga Demi meraih sukses dalam pekerjaan Kita tidak memperhatikan kesehatan Dan demi uang atau pekerjaan Kita rela menghancurkan hubungan dengan sahabat baik Bukan berarti pekerjaan tidak penting Bung Tapi jangan sampai Uang atau pekerjaan menjadi berhala dalam hidup kita Ingat Kalaupun kita kehilangan pekerjaan Maka pekerjaan dan uang selalu bisa dicari lagi Tapi jika keluarga sudah terjual Tanda kutip Kemana kita bisa membelinya lagi? Apakah kita bisa membeli sahabat? Apa kesehatan kita bisa normal kembali? Kalau kita kena penyakit kritis Mari kita renungkan Keseimbangan hidup Perlu diperjuangkan Suara Edukasi Suara Edukasi Kartunet Karya Tuna Netra Bersama Suara Edukasi Mengatasi keterbatasan Tanpa batas 14.40 AM Suara Edukasi Yang akrab Dan mencerdaskan Dan mencerdaskan Terhadap musik Ya bisa Bisa saja mengelesnya dirimu Kalau kawan dulu pernah memainkan salah satu editing musik Kayak sonar misalkan Itu fungsinya untuk apa aja seperti ini kawan? Kalau dasarnya aja sih dia untuk mengedit ini ya Kayak menyatukan Saya sendiri belum hafal istilah-istilahnya gitu Tapi ini kita menggabungkan dari satu alat ke alat yang lain gitu Menempel lah istilah Kalau kita di dunia editing itu memix atau menambel-nambel gitu Menjahit Menjahit lah gitu Misalkan kita merekam ada lima audio Pertama vokal Vokal Gitar Kemudian juga piano Piano Dram Sama Vokal Ini sama Apa namanya Tarolah biola misalnya Biola Nah itu sonar ini bisa menjadi alat yang untuk mergernya ya Iya Gabung-gabung Istilah kerennya mungkin merger lah ya Merger ya Gabung-gabung Sehingga menjadi Apa namanya Musik yang berpadu gitu ya Berpadu Kalau zaman dulu kan Rekamannya bareng ya Barang betul Drum Gitar Jadi kalau salah satu Ulang Salah satu ulang Harus ulang lagi Gak boleh ada yang ter Pincang-pincang Misalkan Tadinya Iremai Detak Dudung Dung Dung Prak Jadi dia Detak Dudung Dudung Tak Nah Gak boleh Gak boleh ya Harus diulang Tapi kalau misalkan dengan sonar ini Kita bisa Rekaman drumnya sendiri Jadi gak terlalu repot sebetulnya ya Gak terlalu repot Apalagi sekarang drumnya Banyak drum yang drum elektronik Iya Banyak drum elektronik Tapi yang repot adalah Kita harus benar-benar memahami Notasi-notasinya Misalnya ketukan-ketukannya Kalau orang Orang awas gitu ya Orang awas itu kan di Program itu ada tulisannya gitu Ketukan Tinggal kita klik aja Nah kalau Teman-teman tunan netra itu harus Feeling Feelingnya harus bermain gitu Sagi-sagi kayak Pas gak nih gitu Jadi Gak kebaca sama skin reader Yang ketukan-ketukan Ada yang Ada yang kebaca Tapi walaupun kebaca Ya namanya juga program ya Yang membuat juga manusia kan Bahasnya Gak murni ketukan secara Metronom Aslinya gitu kan Terusnya ada yang ngepleset Mungkin secara metronom enak Tak 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 Tapi Kalau secara Ya dirasa-rasa kayaknya Kok belum pas gitu ya Ada apa nih yang kurang pas gitu Mungkin kalau Dram yang di Europel kah Atau apa gitu Oke Jadi gak mudah juga ya Gak mudah Padahal kelihatannya mudah gitu ya Iya Gak semudah yang Orang berpikir Ah ini kan hasil karya Mesin yang saya bilang tadi Di depan itu adalah Memang butuh skill yang Ini ya Skill yang benar-benar mumpuni gitu Buat edit-edit Seperti itu Oke Dan itu semua Sebetulnya Banyak ya Software-software semacam itu Sonar Kemudian juga Audacity Di internet banyak 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 Cuman Yang bisa terakses dengan Tuna Netra Yang ramah ya Terhadap Aplikasi-aplikasi screen reader Lucunya ini kawan Lucunya kadang-kadang Kalau Kasana sering pernah denger itu Mereka suka bikin drama-drama Kecil-kecilan Kalau dulu Dan mereka kreatif Di upload di Dropbox Atau di Apa namanya Sarana online lainnya Promosiin Ya inilah Kita dengarkan drama Drama gitu Padahal dramanya Ini ngomongnya satu-satu Di sebuah ruangan Hebatnya Hebatnya Tuna Netra ya Hebatnya Tuna Netra itu Kalau bikin drama Gak pernah pakai naskah Nah itu Jadi ngalir ya Serius Seperti pernah kita bikin ya Kak Sena ya Kalau Tuna Netra ya Kak Sena tanya Itu pakai naskah Enggak Nah ini dia Jadi Kak Sena Kak Santria Saya juga dulu kan Pernah ngikutin Sebuah grup teater juga gitu kan Oh Tuna Netra punya Bisa main teater Bisa 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 Nah teater itu kan Orang pasti Pake naskah dong Atau sekarang bahasa kerennya Skrip lah Skrip Skrip Skenarionya ya Skenarionya Kalau dulu tuh enggak Begitu misalnya kita Terima pesenan aja deh Pokoknya temanya Besok kita harus ngadirin Apa nih Tentang buku Oke Yaudah Kita ngobrol-ngobrol lagi Tentang buku Ngalir gitu Gak pernah pakai naskah Pernah sesekali Dikasih skrip Kasih Coba kalian bawain Misalnya Teater ini nih Teater Aduh Dengan judul naskah Apa gitu misalnya Itu kita enggak pernah Baca skrip ya Cuma kita pahamin aja Oh ceritanya Oh ceritanya begini Udah kita kemas Kita dialognya Kita bikin sendiri Yang memang bener-bener Teriak-teriak Yang ngurus tenaga Tapi itu Indahnya seni Kasih Atau lagi Dikolaborasikan Dengan musik-musik Kan drama-drama Sekarang kan Teater Sekarang kan Pasti bersandingnya Dengan musik-musik kan Tapi Jujur-jujur Ini Kasihnya sama Kawawan ya Lebih Senang Mana ya Menikmati pertunjukan musik Yang full band Atau Menikmati musik Yang Dia itu Sudah direkam Kemudian dia Vokalnya Hanya bernyanyi Gitu Kalau Sana Lebih senang Yang full band Apalagi kalau Orkestra Wah rame Rame banget itu Pasti Ratusan itu kan Panggung Panggung Peserta Penuhan peserta Nah Ini pernah terjadi Hari minggu kemarin Kemarin ya Kebetulan sama anak-anak Sekolahku itu Ikut Yang namanya Japan Apa Natsuri ya Japan Festival Japan Festival Jadi kayak semacam Apa namanya ya Java Jazz ya Java Jazz ya Apa sih nama itu ya Ya pokoknya Jazz itu lah Kalau Kebetulan kita mengisi Di situ Salah satunya Kemudian itu kita Ngisi angklung Nah sebelum kita Menaik itu Ada yang namanya Galaxy Band Jazz Band Itu semua full team Ada yang main trombot Ada yang main trompet Ada yang main Seksofon Ada yang main Keyboard Kebetulan pianonya Langsung didatangkan Dari Jepang Kenapa tuh bunyinya Beda kali ya Beneran Bunya beda Piano asli bener Itu dari kayu bener Semuanya di panggung Ngumpul Kemudian mereka itu Berkolaborasi Dan bagus kali hasilnya Piano kayu itu Kayak gimana Kasana lupa bentuknya Yang piano yang besar itu loh Besar gak Besar Yang pake senar Di dalamnya itu Oh iya Senarnya Itu Hebat bener Jadi Penonton yang tadinya Nyebar kemana-mana Jadi terfokus ke panggung Nah gitu Karena utuh kan Dimainkan secara utuh Dan memang bener-bener Dan yang main juga bagus ya Kompak gitu Lucunya Waktu dia Memainkan lagu Kopi Dangdut Kopi Dangdut Dibikin jazz Coba bayangkan Seperti apa jadinya Itu bagus ya Itu bagus ya Dan itu terjadi Aku nonton sendiri Sempat ketawa sendiri Tapi Iya Tapi Jarang ya Sekarang Pemusik seni Apa Para pemusik sekarang Itu kalau konser itu Live gitu kan Dengan alat-alatnya Karena mungkin apa ya Mungkin faktor Biaya kali ya Dan kayak bikin recording gitu Bayangkan Faktor waktu juga kan Sekarang kan efisiensi Waktu Apalagi artis-artis sekarang kan Pagi rekaman Siang live Malam Mana gitu kan Malam dugem Itu padatnya jadwal Jadi mereka Udah lah Cara yang instant-instant aja Padahal Ya itu sebenarnya Makan mie instant mereka Iya Itu sebenarnya sih Apa Kalau saya boleh bilang Ini kita bukan berbicara Soal skill ya Tapi Masalah enak Atau gak enaknya Dia menodai Musik-musik ini Musik asli itu Musik asli ya Orang banyak tau Yang lagu-lagu ini Lagu-lagu instant juga banyak Banyak kan Kalau kita tuh cari Cari di youtube Nah dangdut-dangdut sekarang Saya sangat prihatin Betul ya Ini dari Sebagai pengamat dangdut ya Pengamat Pengamat musik gitu kan Sekarang kenapa saya suka pop Dulu saya suka dangdut Memang dangdut yang bener-bener Murni gitu ya Kalau sekarang kan istilahnya apa tuh Dikoploin lah Di apa lah Di remix Semuanya tekno ya Selain Iya semuanya Tekno Ya teknologi juga Tapi emang Apa ya Ciri khas dangdutnya itu Udah hilang gitu loh Ditambah hati dengan Lirik-lirik yang aneh Lirik-lirik yang aneh Esensi dangdut gitu ya Dan Kalau apalagi Kalau soal vokalnya gitu Warnanya itu udah Cengkoknya itu udah Bukan cengkok ke dangdut Kalau kata Kata Oma Ii dulu ya Oma Ii Siapa sih itu? Oma Ii sudah lia Kalau kata Oma Romayu gitu nih Maaf Aku jarang nonton TV Aku gak tau Iya betul-betul Jadi memang teknologi musik itu Ada positif dan negatifnya Selain itu juga Musik bagi seorang Tuna Netra Boleh dijadikan hobi Tetapi Jangan sampai dijadikan fokus Fokus Kita hobi boleh sama musik Boleh Tapi jadi Semua Karena kalau kita fokus Sama musik Kalau lihat di jurisan musik Ya Dibilang percuma juga Enggak Hanya saja Fasilitasnya belum lengkap Ya Not malok itu Buat Tuna Netra sekarang belum Belum akses Ya kita harus belajar sendiri sih Harus kreat Harus betul-betul Makanya Jangan tanggung-tanggung Jangan fokus gitu Kalau mau hobi Hobi aja gitu ya Kalau mau fokus bidang musik Ya Cari beasiswa Pergi ke Jepang Begitu Jauh-jauh amat Jauh-jauh amat Ya kalau memang dia mau expert sekalian Mau expert sekalian kan Karena di Indonesia Belum ini ya Sarana dan prasarananya gitu Kadang walaupun kita bisa Menjamin bahwa Saya bisa kok Musik gitu Saya bisa memahami Note-note balok Ya tapi itu tadi Karena masyarakat Orang-orang awasnya Masih berpandangan Underestimate itu Kak Sena ya Ini kembali lagi Ke soal Inklusi Kalau Kak Tunggung Tidak lepas Pesannya Inklusi Inklusi Jadi Kalau sahabat edukasi Mulai Semunjak mendengarkan siaran ini Kebutan pernyataan Ya pokoknya Kalau Kak Sena bilang Apapun Keahlian kita Minumnya teh botol Teh kotak Teh kotak Merak disebut Merak ya Entah itu pijat Entah itu musik Jangan menjadikan Satu adat estimate Karena Jangan melabelkan Seseorang Karena Kalau Pelajaran agama Kita bilang bahwa Seseorang itu Justru bukan Dilehat dari Labelnya Ya kan Bagaimana Dia mengelola label itu Nah betul Banyak kan teman-teman kita Walaupun Pemijat Tapi pemijat yang Benar profesional Dia bisa menyembuhkan Bisa menyembuhkan Bahkan Kalau kita berbicara Tentang profesionalitas Pasti erat dengan pendapatan Pendapatan mereka Gak kalah jauh Dengan Masyarakat yang Bekerja di Kantor-kantor Sebuah kantor Musik pun begitu ya Kalau digeluti Dengan serius Kalau memang dia Apa ya Mau expert Itu pendapatannya Pun akan tinggi Seperti Dia menciptakan Sebuah lagu Atau Sebuah lagu Kemudian Dibuat album Kemudian orang suka Kemudian dibuat Menjadi soundtrack film Atau sinetron Kemudian dibawakan Atas Atas Ibu kota Royalty-nya Penghasilannya lumayan Lumayan Ada haki ya Haki Pelindungan hak cipta itu ya Udah ada hak ciptanya Sekarang Jadi udah aman nih Buat masyarakat Atau buat sahabat edukasi Dan juga buat Teman-teman Tuna Netra ya Yang mau berkarya Di bidang musik Apapun itu Yaudah Jangan malu-malu Karena sekarang Udah ada hak cipta-hak ciptanya Gitu Sekedar informasi lewat Nah bagi sahabat Tuna Netra edukasi yang kebetulan Mendengarkan siaran Pada hari ini Kalau Anda ingin Mengembangkan diri Kalau Anda Merasa kesulitan Untuk Bangkit Atau Misalkan Kepingin Lebih tahu Baik tentang Tuna Netra Ya boleh Datang ke Lokasi-lokasi Atau tempat-tempat Yang disana Teman-teman bisa share Sahabat edukasi Bisa share Contohnya seperti Ya Kapan-kapan Kita undang ini ya Mitra Netra Betul Betul Disana adalah Yayasan Tuna Netra Yang Biasa mengembangkan Skill Tuna Netra Khususnya di bidang pendidikan Dan seni Iya Kalau teman-teman Sahabat edukasi yang Tuna Netra Juga ingin mengembangkan diri Ingin belajar agama lebih jauh Nah ini kita udah perang undang nih Ada Perang undang nih kita nih Sampai bos besarnya Big bosnya kita datangkan Big bosnya kita datangin ya Boleh ke Yayasan Rodlatul Mahufi Boleh nih Adanya di Pamulang ya Di Puspitek Jalan Puspitek Nanti kalau misalkan Kepingin tahu lebih lanjut Informasinya Sahabat edukasi Karena kalau di radio kan terbatas waktunya ya Waktunya terbatas Nah boleh Apa namanya Menghubungi Apa namanya Nih Orang-orang yang kira-kira bisa akses ke sana Kalau Kasena boleh Ke Kasena Di siaran di sini ya Jadi Insya Allah Kasena akan sampaikan Saya mau belajar di Mitra Neta Gini-gini kan Saya mau belajar di Rodlatul Mahufi Gini-gini Boleh Nanti kita Informasikan nomor kentaknya Nanti juga kita akan mengundang mereka ya Ya boleh Iya Suatu saat mereka harus diundang dong Sini Harus Harus berbagi Bagaimana sih cara melatih Tuna Netra yang Misalnya Tuna Netra baru gitu ya Gimana cara memotivasinya Agar dia itu Motivasi lebih ke Psikologinya ya Bagaimana agar dia itu bangkit Dan tentunya ini Gak lepas diri pada orang tua Kadang-kadang orang tuanya yang sendiri yang bingung Ini nanti kita akan undang-undang beberapa Orang spesial ya Spesial Live ya Oke Sampai terdikasi Kita masih tunggu nih obrol-obrolnya Share-sharingnya Interaksinya Di 0813 2526 1440 Atau kalau mau ngobrol langsung sama Kasena dan kawan juga Kasatrio disini boleh Di 021 741 8914 Boleh juga mention ke Adkartunet Adkartunet Share juga ke Share juga Ad suara underscore edukasi Habis ini kasih nama kayo yuk Dan kawan Oh iya Oh kita menyimak aja Memantau dari belakang Jangan kemana-mana Tetap di suara edukasi Yang akrab dan mencerdaskan Goal Yes Goal lagi Akhirnya tim sepak bola favoritku juara Yuhu Nah kalau tim kesayanganmu bisa Kamu juga harus bisa hebat seperti itu Ya sudah pasti dong kak Tapi bagaimana caranya Ikut Ki Hajar Ki Hajar? Apa tuh kak? Ki Hajar adalah ajang kompetisi antar pelajar untuk tingkat SD, SMP, SMA, atau yang sederajat Melalui siaran televisi edukasi dan TV lokal Wah serius kak Aku mau ikut dong Untuk ikutan kamu harus registrasi dulu Aku siap ikut Ki Hajar dan jadi juara Ayo ikuti kompetisi Ki Hajar sekarang juga Suara edukasi Frekuensi 1440 AM Menyajikan acara yang menarik Menghibur dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku menangis seorang diri Hatiku selalu ingin bertemu Aku berkanyi Aku berkanyis seorang diri 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 Terima kasih telah menonton 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 Inilah halte Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Sudik Siapa menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Dan kendaraan Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kau menonton Hanya bersama Sempon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kuleng Terima kasih telah menonton Yan Terima kasih telah menonton Hidung Bila komplikasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Tak akan menonton Kartunet Terima kasih telah menonton Kopi Terima kasih telah menonton Musik digital kode ini yang pertama yang secara digital yang dimana seluruhnya ditangani oleh software sebentar Bang Teddy Bang Teddy lagi ada di lapangan stadion apa lagi yang menggemal gitu suaranya lagi di ini nih di peskit woooooooooh ini pengamen yang soleh jadi waktunya ibadah dia ibadah dia kerja, bagus bagus, lanjutkan Bang ya jadi Bang Teddy sekarang dengan software-software kita bisa melakukan editing pada musik-musik ya suaranya kemudian juga merger dan sebagainya bisa merubah gender musik juga ya iya, sejauh pengalaman Bang Teddy ini kira-kira musik apa aja sih apakah semua aliran musik ini bisa di edit menggunakan software dan mekanisme pengeditannya itu biasanya ngapain aja nih Bang Teddy ya jadi hampir seluruh aliran musik ya Bung Dena dan Bursa Trio jadi baik dangdut, keroncong, ya pop, apalagi jen itu bisa ditangani oleh guitar recording ini apalagi kecuali kalau musik onel-onel ya musik tradisional bagaimana? kalau musik tradisional bisa bisa juga misalnya, apa namanya, gamelan gitu, di masukin ke micing iya, oh di rekam lalu di microphone, terus dimasukin ke software bisa dan emang sekarang udah ada software untuk suara-suara gamelan sudah diproduksi gitu oh sudah ada ya? oh, memproduksi itu ya tapi itu suaranya betul-betul suara gamelan atau ada sedikit perbedaan gitu hampir mirip, hampir mirip, bahkan mungkin mendekati asli ya hampir mendekati ya ini, jadi dinamakan VST instrument nah itu VST instrument itu banyak di misal musiknya hampir asli gitu jadi ini yang tadi sempat aku bilang nih Kak Sena dan Kak Satrio memang kalau kita edit-edit gitu harus bener-bener orang yang paham tentang nada-nadanya ya apalagi pengamat-pengamat kan, aku bilang tadi mereka bisa membedakan antara musik yang bener-bener sungguhan yang live gitu kan, live bener-bener main utuh dengan mesin ya mesin, yang digital ini ya editan-editan gitu karena kan kalau kita masyarakat awam ya yang cuma tahu musik asal dengar aja asdeng gitu kan itu ya udah musiknya enak ya udah dia nggak tahu kan suara bener atau enggak sih paling dia ngomongnya gini ih mikrofonnya bagus ya mungkin rapat bisa bunyi-bunyi Bang Teddy bisa cerita nggak salah satu judul musik atau salah satu lagu yang pernah Kak Teddy kompos ya ya tadi itu pernah kompos itu ya musik teman tapi masalah tapi yang versi dangdut wah waduh top ya hasilnya ya iya jadi waktu itu Bang Teddy komposnya sederhana itu waktu itu masih pakai midi tahun 2006-an nah itu Bang Teddy modif ya teman tapi masalah itu jadi versi dangdut nah itu salah satu kompos hasil buatan Bang Teddy yang pertama kali ya pertama kali jadi sekarang udah banyak ya komposter-komposternya oh iya kurang banyak sekali dan sekarang lebih canggih daripada dulu kalau dulu kan tahun 2006 tuh penasaran masih banyak midi ya iya midi ke soundphone pst dan lain-lain begitu aku penasaran sejak kapan sih Bang Teddy ini mengkompose musik dengan software itu Bang Teddy mau coba-coba sekitar tahun 2005 ya waktu itu pakai cakewalk home studio cakewalk studio nama softwarenya ya nama softwarenya pertama kali cakewalk home studio sebenarnya ada sih yang aksesibel waktu itu cakewalk pro audio cuman Bang Teddy belum dapet dapetnya ya ya home studio itu ya aksesibel gak aksesibel tapi akhirnya jadilah itu TTM pakai cakewalk home studio namanya begitu kalau sekarang yang Bang Teddy sering gunakan apa sonar sonar ya producer edition oke oke dan itu sekarang emang sangat akses ya Bang Teddy buat pengguna screen reader ya ya untuk sonar sekarang sudah bisa pakai NVDA dan Jaws terutama Jaws ya Jaws itu sudah sangat akses untuk sonar begitu Bang Wawan Bang Teddy selain musik nih biasanya Bang Teddy mengedit-edit apa lagi menggarap son apa lagi ya Bang Teddy juga menggarap ini ya sambil warna radio misalnya untuk back sound musik atau ambience seperti latar suasana suara sungai suara burung-burung atau misalnya sound effect seperti orang jatuh itu Bang Teddy juga suka ngerjain proyek seperti itu kalau tidak salah Bang Teddy juga pernah menangani proyek untuk mengisi suara latar untuk dongeng ya tidak oh ini tuh pelakunya oh ini tuh pelakunya itu Bang Teddy itu Bang Teddy gimana prosesnya kan video kan perlu aku aku apa namanya keakuratan yang sesuai ya kemudian penempatan penempatannya ntar orang yang adegannya jatuh suara jatuhnya 5 detik kemudian jadi gak seimbang Bang Teddy gimana mengandalkan apa itu Bang Teddy kan kita ada yang namanya fitur marker oh jadi marker itu misalnya kira-kira orang jatuh ini detik keberapa menit keberapa itu bisa di set hmm kalau itu kita paste atau kita tempel pada menit misalnya jatuhnya menit 5 detik ke 20 hmm detik 25 misalnya kan gak gak pas banget ya misalnya ada milisekonsnya sampai milisekonsnya setepat jadi orang jatuh jadi tepat gitu oke oke nah namanya marker gitu ketelitian juga nih ya itu tadi ketelitian dan kepekaan ya jadi harus ada send of send of musiknya iya send of musik tapi Pak jadi untuk pengerjaan ini biasanya Bang Teddy ini menerima suara orangnya sendiri ya kemudian ditempeli seperti itu ya dijahit ya ya dijahit apa namanya dari awal banget terlalu namanya pembersihan dari noise suara yang bekas orang pertama itu masih ada noise noise di belakangnya tuh suara berisik dari soundnya mungkin itu dibersihkan dulu terus dipotong-potongnya salah-salah habis itu baru disenter sound effect begitu berapa lama biasanya kalau editing musik itu Kak Teddy ya berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mengedit musik menunggur hati ya kemarin Bang Teddy ngerjain 15 menit aja hampir 2 minggu karena bener-bener banyak yang harus di cut banyak ausensi juga dan harus pemilihan musik latar musik juga gak semarangan juga ya begitu Bang Teddy harus menyesuaikan dengan suasana kita juga harus menghayati cerita juga gitu pokoknya apapun itu harus dihayati ya dihayati ya ada pun kalau musik sendiri kemarin Bang Teddy waktu bikin TPMC ya sama sih sambil menunggukan biasanya untuk kita ngajian satu-satu ya menggitar dulu atau drum dulu ya menurut enaknya dulu lah tapi Bang Teddy biasanya mulai dari drum dulu gitu oh satu-satu berarti ya satu-satu pokoknya satu-satu misalnya hari Senin track 1 dan track 2 kalau cukup ya hari Selasa track 3 track 4 biasanya sampai ya 12 track ya oke iya itu ternyata pengalaman Bang Teddy Bang Teddy ya terkait edit mengedit mengedit atau di dunia musik digital Bang Teddy ya oke Bang Teddy thank you udah mau share nih di sahabat edukasi di suara edukasi iya makasih mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak tentang musik ya baik terima kasih ada ini kata-kata inspirasi atau apa yang mau disampaikan komposer-komposer iya tetap buat sahabat edukasi yang lain ya dengan musik hidup lebih berwarna maka cintailah musik ya karena musik itu bersifatnya universal dan bisa mempersatukan wah mantap untuk para pempersatukan Tuna Netra teruslah berkarya karena karya anda akan berharga di masa depan sip mantap thank you Bang Teddy oke Assalamualaikum Assalamualaikum nah ini kasana demen nih musik bersifat universal dan bisa mempersatukan wah berarti kita sama teman-teman yang non-disabilitas bisa saling bersatu 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 ya dengan jadi kalau kita kumpul dengan teman-teman disabilitas non-disabilitas kita style musik aja ya jadi jadi kita bersatu bergandingan tangan iya kayaknya bisa lintas negara juga loh itu yang aku alami kemarin betul lintas negara biar pun mereka dari Cina dari Jepang dari Indonesia dari Korea musik itu bahasa yang universal kok bisa diterima di apa ya setiap kalangan nah sebagai lagu terakhir menjelang akhir kita perjumpaan aduh sudah akhir nih sudah akhir nih aduh udah mau jumpa karena kita tadi dari jam 2 jam 2 lewat sedikit ya terima kasih nih buat sahabat adukasi yang mau mendengarkan obrolan kita pada siang hari ini pada siang menjelang sore ini ya yang mudah-mudahan walaupun temanya ringan isinya tapi membawa manfaat atau membuka pengetahuan kita ya ya mudah-mudahan sahabat edukasi baik yang Tuna Netra maupun Tuna Netra maupun disabilitas yang lain kita semua menjadikan siaran ini tempat share bareng-bareng memecahkan masalah tanpa masalah gitu ya iya deh oke kalau ada kata-kata yang mau disampaikan hmm kata-kata ya mungkin ya buat sahabat temen-temen terutama buat temen-temen Tuna Netra ya atau siapapun itu ketika kita memiliki sebuah hobi tidak ada salahnya kita menekuni hobi itu karena siapa yang akan menyangka kalau dengan hobi itu kita menjadi orang yang profesional orang yang terbaik di bangsanya ya di bangsa kita kita ngomongnya kan bangsa ini kalau masyarakat ya terima kasih mohon maaf apabila ada salah-salah kata kasian dari kursi terakhir ada gak? download is the music of my country wooo ini buat simbol persatuan kalau ada kalau gak ada sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru saja anda mengikuti kartunet karya Tuna Netra wadah bagi penyandang disabilitas Netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi sampai jumpa kamis depan pukul 2 siang di suara edukasi suara edukasi terima kasih terima kasih terima kasih